Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini, Richis akan menjawab permintaan teman-teman semua Untuk membahas mengenai channel salah satu youtuber senior di Indonesia Yang katanya dihapus Aduh, udah kayak foto mantan tuh, main hapus-hapus aja Channel tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah miliknya Reza Arab Octavian Reza Arab Octavian, gamers ganteng tidak ma Tapi di video kali ini, Richis akan membahas tentang perjalanannya Reza Arab Octavian selama meniti karir di dunia Tahu Tahu sih Tapi sebelumnya, seperti biasa, klik tombol subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa turn on notifikasi Supaya gak ketinggalan video-videonya Richis Pokoknya Richis makasih banyak banget yang udah subscribe Richis Sehingga Richis sekarang udah otw ke 6 juta subscribers Tapi teman-teman ingat dong Richis di 5 juta subscribers ada giveaway laptop Ini dia laptopnya Tadah Aduh, gimana ya Nah, ini dia Pereknya Esther, aku gak disponsorin, gak di-endorse pula Jadi bener-bener pure model sendiri Jadi ya gak apa-apa lah ya Tapi kalau mau ada endorse laptop juga gak apa-apa, pas terima Ini dia laptopnya, masih baru Masih, maaf ya aku Masih baru banget Jadi sayang banget yang gak ikutan giveaway laptop Dan ini tuh model terbaru banget Bisa buat ngerjain tugas, edit video, dan lain-lain Jadi kalau teman-teman mau ikutan giveaway-nya Salah satu syaratnya adalah subscribe channel Richis Mariam, Mbak Okian, Mbak Sindy Karena giveaway ini hanya boleh untuk subscribers-nya Richis aja Atau untuk selengkapnya teman-teman bisa baca deskripsi di bawah sini ya Jangan di bawah tanah karena pasti gak keliatan Yaudah lah, kita bahas aja langsung Ini bisa menggir dulu gak ya? Aku mau syuting Kita langsung aja bahas mengenai Reza Arab Octavian yang katanya dia hapus channel Youtubenya Sebenernya aku juga gak tau kenapa Tapi beberapa sumber mengatakan bahwa Katanya Reza Arab Octavian ini mendapatkan salah satu kerjasama dari pihak yang membayar beliau sangat besar Yang mengharuskan beliau menghapus channel Youtubenya Mungkin karena kerjasama tersebut berhubungan juga dengan hal serupa dengan Youtube Jadi gak mau ada kompetitor Dan Reza Arab harus menghapus channel Youtubenya mungkin Dan belum ada klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan Tapi apakah benar? Apakah tidak? Ya itu terserah dia Tapi sekarang Richis akan membahas 5 fakta mengenai Reza Arab Octavian Dilansir dari akun Instagram top5underscoresid Dari penjaga warnet hingga Youtuber sukses 5 fakta mengenai Reza Arab Octavian Yang pertama yang pasti dia adalah seorang laki-laki Memulai karir dari bawah hingga penuh kerja keras Sebenernya semua orang kalau memulai karir pasti dimulai dari nol Sama seperti SPBU Dimulai dari angka nol ya pak? Itu bagus karena dimulai dari bawah, dimulai dari nol dan melalui kerja keras Karena kerja keras tidak akan membohongi hasil Bener gak tuh? Selanjutnya adalah menggeluti profesi yang berawal dari passion Richis pun juga pasti memulai sesuatu atau melakukan kegiatan sehari-hari Yang berhubungan dengan passion atau kesukaannya Richis Dan gerah Kemudian mungkin teman-teman passionnya di bidang fashion Suka ganti-ganti baju Suka memadu padankan baju-baju yang lucu Jadi jualan baju atau jadi designer atau apapun itu Nah sama dengan kata Reza Arab Octavian ini Mungkin beliau suka main game Jadinya buat channel di Youtube tentang main game dan lain-lain Itu lebih bagus karena kita gak akan terasa terbebani Karena kita setiap hari melakukan apa yang kita suka Tanpa keterpaksaan pastinya Selanjutnya menghadirkan konten-konten yang kreatif Richis suka Karena sesungguhnya untuk orang-orang yang menciptakan konten-konten kreatif itu tidak mudah Dan kakak Reza Arab Octavian ini membuktikan bahwa Berkarya di Youtube itu bisa dengan cara yang kreatif Dan bahkan bukan cuma beliau Semua Youtuber Kebanyakan Youtuber juga melakukan hal yang sama Mungkin juga Richis Ya semua tergantung teman-teman semua yang menilai Karena aku adalah apa yang kalian pikirkan Kalau kalian pikir aku baik maka baiklah aku Tapi kalau kalian pikir aku buruk maka buruklah aku Jadi jangan sia-siakan waktumu untuk berpikir yang tidak-tidak untuk orang lain Hehehehe Richis teguh Fakta selanjutnya adalah Reza Arab Octavian ini Jago melihat peluang bisnis Ya jago banget Untuk teman-teman yang mau memulai bisnis Juga harus pintar-pintar melihat peluang di sekitar kita Contohnya teman-teman harus peka dengan lingkungan sekitar Apa yang orang-orang butuhkan dan apa yang orang-orang inginkan Sebisa mungkin kita harus pintar memenuhi kebutuhan mereka Contohnya Richis jualan hijab Richis bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari Dan Richis lagi ada giveaway laptop Karena Richis tahu teman-teman semua pasti membutuhkan laptop Makanya Richis melihat peluang bahwa Giveaway laptop ini banyak diminati Jadi jangan lupa subscribe Hehehe Gak usah panjang-panjang Inilah fakta terakhir mengenai Reza Arab Octavian Yaitu adalah Beliau pintar menciptakan lagu Reza Arab Octavian Gamers ganteng tidak ma' Richis salut banget sama Reza Arab Octavian Karena beliau begitu cerdas Begitu pintar Begitu kreatif Menciptakan banyak sekali hal-hal baru Dan tidak semua orang bisa ciptakan Tapi mudah-mudahan Keputusan apapun yang diambil oleh kakak Reza Arab Octavian Ini adalah yang terbaik Dan Richis yakin kakak Reza Arab Octavian ini tidak akan mungkin berhenti berkarya Walaupun itu tidak di dunia Youtube Tapi Richis yakin beliau akan terus berkarya Atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain Semoga Richis dibagi kerjaannya Dan untuk teman-teman semua Apapun cita-cita kalian Apapun tujuan hidup kalian Semoga itu baik dan positif Semoga itu bisa berguna bagi lingkungan Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi lingkungannya Jadi jangan buang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang tidak baik Atau hal-hal yang negatif Atau hal-hal yang merugikan orang lain Karena sesungguhnya kalian akan menyesal Apabila kalian melakukan hal-hal yang sekiranya Hanya untuk membuang-buang waktu Dan jangan pernah menyerah Jangan pernah mengeluh Karena mengeluh hanya dimiliki oleh orang yang tidak pernah bersyukur Apapun yang sudah kita dapatkan Bersyukur Ingat pendidikan nomor satu Jangan tinggalkan sekolah Jangan lupa kerjain PR Dan harus rajin-rajin Belajar Yang paling pertama adalah rajin ibadah Karena sesungguhnya Hanya Allah SWT yang memberikan kita rejeki Dan membuka pintu rejeki Segala sesuatu semua dimulai dari Allah SWT Jadi jangan pernah berhenti berdoa Ibadah dan patuh kepada orang tua Khusus di video kali ini Rikis menjadi kalian Terima kasih sudah nonton Jangan lupa berkarya Kalau mau jadi Youtuber tetap semangat Thank you teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Rikis by Kaira Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax